Intro Ya hari ini kita di event Coklat Retro Tapi saat ini yang baru datang memang baru gue sendiri Karena gue tadi berangkat sendirian duluan Mereka sih udah underway mungkin kurang lebih beberapa menit atau satu jam lagi lah Mereka udah sampai sini Karena gue udah datang duluan, sekarang gue mau colongan liat duluan ke dalam Jadi pas mereka datang, gue udah bisa cerita apa yang gue liat Intro Ya adonan capain gitu ya Jadi kita telat nih, dateng ke Nagrek, ke Coffee Break, Coklat Retro. Jadi sampai di Nagrek tuh ya, karena gue datengnya telat, udah rame banget. Asli rame banget. Dan crowdnya antusias banget gitu. Di acara itu juga gue sempet dipanggil tuh. Jadi di acara itu ada launching motornya Mas Ram Ram, white color bike. Ada Om Juju, mana Om Juju? Tampak ketangannya ada Om buat tim Garage Live, Coklat Retro Net TV. Selamat malam Om Juju, selamat malam, selamat datang di acara Coklat Retro Coffee Break. Oke, kalau melihat tentang komunitas motor di Nagrek sendiri, ini gimana Om Juju? Ini kalau menurut saya sendiri luar biasa ya, karena disinilah ngumpul local crafter. Local crafter yang punya talenta pop. Dan mas Ram Ram ini sih udah lama banget, saya suka stalking lah gitu. Kepoing. Dan yang paling bikin saya penasaran banget adalah motor yang malam ini. Yang mau di launching ini nih. Oke. Jadi dari tadi ngintip-ngintip, nah dia motornya masih diumpetin kali. Iya. Jangan tunggu lama-lama. Kita langsung launching karya teranyar dari Brothers Ram Ram. Mas Ram Ram Ram. Kalau dari tadi ngomongin motor yang baru launching ini nih. Dari tadi penasaran banget, ini motor basicnya apa sih Mas? Basicnya Honda CB 1000R. CB 1000R? Iya. Jadi konsepnya ini tuh sebetulnya saya desain untuk temen deket ya. Jadi dia baru kehilangan istri. Nah ini dia pengen bikin memorial bike. Buat kalian semua ya motor. Motor untuk mengenang istri. Saya coba terapkan semua keterangan karakter temen saya ini. Ini saya coba terapkan di motor ini. Lampu depan juga ada logo Mercy. Karena dia salah satu kolektor Mercy juga. Dia tuh aktif di Mercedes-Benz Indonesia. Kayak gitu. Oh oke. Nah, Mas Ram Ram fabricated semuanya nih? Iya. Yang saya gunakan itu hanya engine dan frame-nya. Berarti tanky, seat, riding position, triple-tree, itu fabricated semuanya? Iya betul. Semua didesain khusus. Jadi sebelum ini dibuat, kita melalui tahap proses desain dulu kan. Biasanya kita tuh pakai proses 3D desain. Setelah ada gambarnya, baru kita buatkan model making. Pakai apa? Klee. Kita pakai klee. Industrial Klee. Klee. Sangat tinggi banget, Pak. Sangat tinggi banget, Pak. Sukses terus buat masalah. Iya, thank you. Pas nyampe nagrek, gue ketemu Afahmi. Jadi sekalian lah gue ngebahas konsep finstripe buat motornya Nia. Yang emang lagi kita kerjain sama-sama nih. Buat, gue sih redline udah gak tau deh nih. Gue mesti... Soalnya ya? Iya, udah mesti warna nih. Udah nih fixnya. Hitam aja. Hitam aja yang terakhir kita bahas aja kayak gitu. Iya, terus gue juga... Jok juga salah satu elemen penting nih. Nih, joknya ini kan gue... Cuman gue mesti jelasin nama tukang. Iya, kebeneran nih. Lihat lagi ada di sini. Tuh. Lu langsung aja ya. Pas kebetulan di nagrek ada Anto juga, disitu gue juga jadi bisa jelasin dengan jelas banget. Joknya mau ukurannya gimana, pake bahannya apa, jahitannya pake benang apa, warnanya. Dan jarak antara jahitan dan jarak antara motifnya, gue bisa jelasin secara langsung. Tapi cepet nih, soalnya gue ada plan. Iya. Iya. Tapi cepet nih, soalnya gue ada plan. Ini yang menurut. Fahmi juga ada mesti. Iya. Iya. Kita mau kasih ngapur. Kita mau potong itu juga. Bagi kita. Boleh? Boleh. Boleh. Tapi ini. Ini. Tapi ini. Iya. 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 Buat acara Coffee Break Coklat Retro di Nagrek kali ini, gue sengaja keliling buat lihat-lihat motor yang ada di event tersebut. Tadi ada motor bikinan Mas Ramram dari White Color Bike. Jadi dia launching motor yang dilengkapi dengan teknologi aplikasi buat cek mesin dan lain-lain. Itu menurut gue wokil sih. Local Crafter kita udah sampai di level itu. Terus variasi motor yang ada di Coffee Break Coklat Retro Nagrek hari ini juga lumayan beragam. Salah satu yang gue kenal gaya custom motornya adalah bikinannya didot dari Retrograde Slaughterhouse. Bandung juga tuh. Well, overall malam ini seru sih. Ketemu teman-teman dengan belajar sejuk sambil lihat koleksi-koleksi lokal crafter yang... Wow. Asli, Paul. Kakak, pamit dulu kakak. Eh, beres nih udah. Udin, beres. Akhirnya keluar juga nih Yamaha RX 125 Twin tahun 76 yang gue dapet dalam kondisi bahan alias bahan pikiran. Hancur waktu itu dapetnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.